Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pelungar Indonesia semua pada kali ini kita akan membahas ayam pelung putih ya jadi ada beberapa alasan kenapa banyak sekali yang berminat di ayam pelung putih untuk penjelasannya sahabat semua kita akan berbincang-bincang dengan apa ya apa sih alasannya untuk ayam pelung putih semacam ini ini usia di usia ayam pelung putih ini 4 bulan 5 bulanan ya sahabat semua dan lihat ini postur tubuhnya sahabat semua ya dan sampai ke kakinya pun ini putih nah untuk bulunya ini ada corak ya strip kalau ini identik putih sekali ini sangat mulus sekali sahabat semua dan ini baru belajar untuk berkokok nah kalau lihat postur seperti ini kita pastikan ini bakal menjadi ayam pelung putih yang jumbo ya ini bisa kita naikkan untuk bobotnya di angka 6 kilo ke atas ini bisa kalau lihat postur tubuh seperti ini seperti ini ini bisa ditaikan sahabat semua dan kita akan mendapatkan 3 poin dari ayam pelung ini dari bobot suara dan keunikannya sahabat semua simak penjelasan dari pada abah ya untuk kategori ayam pelung putih semuanya untuk pertanyaan sahabat semua benar gak sih katanya ayam pelung itu ada yang putih gitu ya nah sahabat semua kita akan bertanya kepada abah ya abah jadi untuk ayam pelung putih ini kebanyakan emang banyak atau jarang abah gitu abah ayam putih ini apa sih keunikannya jarang 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 karena kan jarang akhirnya orang pada mencari mencari bibit-bibit pelung yang warnanya putih putih wah tapi untuk jaluk jaluk bikang ya pejantan dan betina emang harus putih juga kalau ingin keturunan yang putih atau gimana tergantung betinanya kalau betinanya yang bagus terkadang ada yang turun nepak sama bapak betina sama pejantan sama bapak berarti dari satu pegaran bisa aja adanya ada oh gitu jadi cenderung ayam pelung itu antik putih mabahnya tapi untuk juara ada enggak belum muncul ya belum muncul tapi kalau dulu-dulu sih ada waktu belum melihara belum enggak tahu apa ada yang pernah juara apa belum nah kalau yang punya apa ini udah bunyi belum yang putih baru belajar baru belajarnya jumbo jumbo nya itu masukannya sahabat semua nanti kita akan lihat koleksi yang usianya 5-6 bulan 6 bulan ya 5 bulan kurang ya oke sahabat semua jadi gitu ya untuk keunikan dari ayam pelung ini ternyata biarpun jantan betinanya putih belum tentu putih gitu ya tapi ada juga misalkan dari yang kuning seperti ini sahabat semua bisa terjadi aja nanti ada bibit atau anakan yang jadi ayam pelung putih gitu nah itu aja sahabat semua ya yang mungkin bisa kita sampaikan jadi keunikannya gitu ya jadi masuk kategori kalau untuk ayam putih pelung ini disamping nilai jualnya dari suaranya terus jadi keunikannya gitu berarti ada dua ada dua punya kelebihan ya bah ya kelebihan dari suaranya dan dari dari warnanya gitu sahabat semua mungkin nilainya juga nanti kalau udah jadi terus jadi juara itu nilainya bakal dua kali lipat dari ayam pelung yang biasa gitu kira-kira ya bah ya oke sahabat semua itu aja penjelasannya ya ayam pelung putih dan ayam pelung biasa untuk dari segi warna terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati